Halo Nawak, selamat datang di channel Arya Singoedan. Kali ini, kami akan membahas tentang pesan Almeida kepada seluruh pemainnya jelang lawan Ronaldinho. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida menyampaikan satu pesan khusus bagi timnya sebelum pertandingan menghadapi Ronaldinho dalam trofeo Mid-The-Star di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu, 26 Juni 2022. Eduardo Almeida berharap pemainnya dapat mengambil pengalaman dalam pertandingan Arema FC versus Ronaldinho yang membela tim Rans Nusantara FC. Arema FC akan menjalani laga penting menghadapi mantan pemain Barcelona, Ronaldinho mendatang. Ronaldinho merupakan pemain besar. Seluruh dunia tahu dia. Bahkan menurut saya dia salah satu pemain sepak bola terbaik dunia, kata Eduardo Almeida, Jumat, 24 Juni 2022. Ini tentu akan menjadi pengalaman yang berharga bagi para pemain kami. Saya berharap mereka tidak canggung dan justru bisa menikmati pertandingan yang ada meski singkat, ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, manajemen Arema FC menyambut baik agenda pertandingan trofeo yang akhirnya digelar di Stadion Kanjuruhan Malang. Kedatangan Ronaldinho dipastikan akan menjadi daya tarik tersendiri di Stadion Kanjuruhan. Selain ikut bertanding, Ronaldinho juga akan terlibat dalam coaching klinik dan mid-end grade. Tujuan kegiatan tersebut untuk motivasi bagi anak-anak dan keluarga dalam bermain sepak bola. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe Yonawak. Subscribe gratis kok. Sampai jumpa di video selanjutnya.